Alhamdulillah sudah masuk kesimpulan, kesimpulannya adalah huruf ma itu semuanya mabni, asalnya tetap, kecuali jika ia bertemu atau bersambung. Jika ia bersambung atau bertemu, hukumnya mani, jadi dia bersambung tuh karena ada pemahaman dan memberikan pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Nabi Lanzani dan teman saya, saya Mutiatu Saida. Di sini kita akan membahas atau mempresentasikan tentang huruf sebelumnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan ini dan terima kasih kepada Ustazah Sifah yang telah memberikan kesempatan kami untuk menjelaskan materi kali ini. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf karena saya juga masih tahap belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf itu huwa, yaitu kalimatun kata. Layu famuwa yang tidak memberikan pemahaman. Pemahaman Ila ma'a guidiha kecuali bersama dengan setelahnya atau bersambung. Jadi definisi huruf adalah huwa kalimatun layu famuwa ila ma'a guidiha. Huruf ialah sebuah kata yang tidak ada pemahamannya kecuali dia bersambung dengan huruf yang lain. Nah, kita kasih contoh ini ila. Ila termasuk huruf bukan? Termasuk huruf karena dia juga tidak memberikan pemahaman dan dia tidak bersambung dengan setelahnya. Layu tasilu ma'a guidiha. Dia tidak bersambung setelahnya. Kenapa dinamakan huruf? Karena emang asalnya huruf itu tetap mabni. Nanti dibahas ada mabni, ada ma'ani. Ini tetap mabni. Kalau bersambung ada pemahaman ila masjidi. Itu jadinya semua gini huruf ma'a, ma'ani. Nah. Samul huruf. Macam-macam huruf. Huruf terbagi menjadi dua. Satu, ma'ani. Nah, kedua, mabani. Mabni yaitu tetap. Huruf mabni juga bisa dibilang seperti huruf ijaiya. Yang tidak bisa berubah. Contohnya seperti alip, ba, ta, sa. Sampai, ya. Contoh lagi seperti ila. Kan ini kan alip. Lang. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan huruf mabani. Itu dia asalnya tetap ya. Tetap tidak berubah atau asli. Seperti huruf ijaiya. Sedangkan ma'ani. Dia huruf mabni. Huruf tetap yang kemasukan. Sesuatu. Jadinya dia huruf mabani. Memberikan pemahaman. Contohnya kan tadi seperti ila. Memberikan pemahaman dulu. Contohnya ila. Ila berasal dari kata mabni tetap. Karena dia itu tetap. Asal hurufnya tetap ada alip. Berdalam ada iya. Jika dia akan masukkan masjidin. Dia bakal berubah jadi ma'ani. Karena dia memberikan pemahaman. Gitu. Sampai sini mungkin teman-teman sudah paham. Mabani itu tetap asli alip. Sampai tidak. Kalau ma'ani itu huruf yang memberikan pemahaman. Dan semua huruf itu. Kayak akosa. Ini nih. Aksamul. Ini awalnya huruf mabani. Huruf asli. Huruf tetap. Huruf jahit. Tetapi karena dia bersambung. Ya tersilu. Mabani dia bersambung setelahnya. Jadinya dia huruf ma'ani. Nah. Ma'ani juga terbagi menjadi beberapa. Dan saya juga akan membahas. Cukup dua saja. Ada bak. Sebenarnya ada banyak. Cuman kali ini membahas ini aja dulu. Alif. Kenapa ada alif. Disebut ma'ani. Ini alif tuh asalnya tuh. Mabani. Karena dia gak ada. Gak ada ininya. Gak ada. Pemahamannya. Kenapa bisa jadi ma'ani. Karena pemasukan hamzah. Jadi hamzah datul alif. Pemasukan huruf alif. Kayak gini. Bisa juga begini. Karena kalau pada dasarnya alif. Itu tidak. Punya makna. Kalau begini kan punya makna. Jadi alif ala bisa. If il. If ala. Misalkan if ala gitu. Nah hamzah ini mendapat memberikan pemahaman bagi alif. Nah yang kedua. Ba. Ba bisa disebut huruf kosam. Apa sih itu kosam? Kosam adalah huruf sumpah. Kayak bila. Nah ini kan juga dapat memberikan pemahaman nih. Dengan Allah. Nah sampai sini mungkin teman-teman paham. Semuanya mamni. Asalnya tetap. Kecuali jika ia bertemu atau bersambung. Jika ia bersambung atau bertemu. Omnya ma'ani. Jadi dia bersambung tuh karena ada pemahaman. Dan memberikan pemahaman. Nah gitu. Contoh lagi. Sekali lagi. Kita contohin hal. Hal itu termasuk apa? Ya. Mabani. Karena dia nggak ada sambungannya. Nah kalau ada sambungannya. Hal antamarit. Jadi dia huruf. Ma'ani. Nah sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.